Samara Amani dicapta konsisten, dulu Oga mendukung, sekarang bela Prabowo mati-matian. Dilansir dari suara.com, politisi muda Samara Amani menjadi bahan perbincangan usai beredar video lawas tentang dirinya yang Oga mendukung Prabowo Subianto. Dalam video diunggah dalam akun TikTok ad berita politik Palembang, Samara dengan lantang mengatakan tidak akan mendukung Prabowo karena masalah lalunya yang terkait tentang penculikan aktivis. Kalau Samara kenapa enggak mungkin bergambung dengan kina Pak Prabowo? Pertama ya, saya enggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seseorang yang punya sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini di mana saya enggak mau. Dan itu sampai sekarang Pak Prabowo tidak pernah berhasil mengklarifikasinya di hadapan Komnas HAM. Yang kedua, saya lihat Pak Jokowi menginspirasi kita semua. Bagi saya anak muda dan bagi kita semua anak muda Pak Jokowi itu inspirator. Kenapa? Karena ada seseorang yang bukan siapa-siapa, dia bisa berhasil jadi pengusaha, dia bisa berhasil menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur, menjadi presiden dan berhasil. Jadi wali kota Solo dia berhasil, jadi gubernur DKI meskipun belum selesai, beliau berhasil mencetuskan Kartu Jakarta Pintar yang sekarang dirasakan oleh banyak banget masyarakat Jakarta, warga Jakarta. Dan sekarang ketika beliau memimpin jadi Kartu Indonesia Pintar, Pak Jokowi itu adalah presiden yang memiliki perlindungan kepada orang-orang miskin. Kartu keluarga sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar itu beliau fokuskan. Dan yang saya lihat Pak Jokowi ini pemimpin yang ketika bicara berpihak pada anak muda, beliau bukan hanya sekedar retorika semata. Dan beliau mendengar anak-anak muda, beliau bukan hanya hadirkan kita-kita yang muda dalam tim kampanye nasional, tapi beliau undang komunitas-komunitas startup itu, kadang-kadang juga social planner. Kita lihat sering banget, kita lihat bolak-balik ada ruang guru, ada Gojek, dan Pak Jokowi mendengar mereka dan memberikan dukungan kepada mereka. Jadi semua persoalan bangsa ini bukan hadir 4 tahun Pak Jokowi, bangsa ini punya masalah yang banyak, dan Pak Jokowi sekarang mencoba menyelesaikan dalam kurun waktu 4 tahun ini, 5 tahun ini, dan bahkan hal terpilih satu periode lagi. Tapi lagi-lagi ketika kita bicara bangsa, kita bicara kompetensi, kita bicara kemampuan seorang atau memimpin. Track record Pak Jokowi menunjukkan bahwa beliau memang orang yang bisa memimpin, beliau adalah administrator. Ketika kita bicara pemimpin, Mas Gamal, kita tidak bicara soal retorika kosong. Ketika kita bicara soal pemimpin di Republik ini, kita bicara seorang administrator yang bisa mengadministrasi birokrat, yang bisa menjalankan dan mengimplementasikan ide-ide mereka menjadi kebijakan nyata. Beliau memang tidak bisa berretorika sebagus Pak Prabowo, tapi beliau adalah seorang administrator yang mampu menuangkan semua ide dan gagasnya menjadi kebijakan konkret. Saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo, karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seseorang yang punya sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini. Dan saya nggak mau, kata Samara Amani dalam video viral tersebut. Dan itu sampai sekarang, Pak Prabowo tidak pernah berhasil mengklarifikasinya di hadapan Komnas HAM. Ibunya menjelaskan dirinya dan mendukung Prabowo. Namun meski pernah berseberangan pada tahun 2019 lalu, kini Samara berada di pihak Prabowo dan telah menjadi bagian dari tim pendukung paslo nomor 2, yakni Prabowo Gibran. Bahkan, Samara mengadiri sebuah acara televisi yang maju sebagai perwakilan pendukung Prabowo Gibran, seperti yang diunggah dalam akun TikTok, itu menurut politisi muda itu nampak matematian memberi dukungan serta pembelaan bagi paslon tersebut. Samara Amani mempertanyakan etika cowok pres nomor 3, Mahfud MD, Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar, yang mereka ditunjukkan pada Presiden Jokowi dan cowok pres nomor 2, Prabowo Subianto. Yang mengatakan dalam depan cowok pres, Ternyata kita perempuan satu-satunya dari tim Prabowo Gibran yang dikirim ke sini, di meja ini. Nah, kalau saya balik sekarang, ketika kemarin Profesor Mahfud menyatakan food estate gagal, mengkritik pemerintahan Pak Jokowi, menyatakan hukum tumpul ke bawah, hukum tumpul ke bawah dan tajam ke atas, tajam ke bawah dan tumpul ke atas, saya mau tanya, Prof Mahfud itu pembantu presiden lho Mbak? Pemerintahan yang sudah ada, saya belum selesai bicara. Nanti kalau saya sudah selesai bicara, kita boleh ditanggapi. Tadi kan Bapak bicara, dan tadi nyerang-nyerang saya, saya juga diem aja gitu kan. 0-3 juga bisa mencari, saya mau nanya, bisa gak menjawab tweet-tweet benar gak? Nanti ada waktunya, tahan dulu, silahkan. Silahkan samarang. Jadi biar saya selesaikan dulu. Jadi tadi kemarin, ketika Prof Mahfud mengkritik food estate, mengkritik soal hukum, yang dimana beliau adalah menkopol hukamnya, beliau adalah pembantu presiden, beliau adalah bagian dari pemerintahan tersebut. Apakah itu etis? Seorang pembantu presiden mengkritik pemerintahan yang dimana dia adalah bagian dari pemerintahan tersebut. Sekarang saya mau tanya juga. Konteksnya kan cowok pres, Mbak. Saya mau tanya juga loh, kalau begitu kenapa masih menjadi menteri? Pemerintahan yang ketika beliau bicara hukum, beliau udah main kopol hukamnya loh. Hukum itu dibawa beliau. Sekarang saya mau tanya juga, Gus Muhaimin adalah ketua umum partai kebangkitan bangsa PKB, adalah bagian dari pemerintahan saat ini. Apakah etis? Gus Muhaimin mengkritik pemerintahan saat ini, masih menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, tetapi masih menjadi bagian dan mengkritik, menjadi cowok pres. Saya mau tanya lagi, Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong, ketika itu adalah menterinya Pak Jokowi, sekarang menyerang Pak Jokowi, mengatakan bicara soal contekan segala macam. Apakah itu etis? Seorang mantan pembantu presiden, mengkritik, membicarakan persoalan contekan Bang Masinto, diizinkan saya selesaikan bicara dulu. Dan satu lagi yang terakhir, Pak Anies dalam debat pertama dan debat ketiga, Pak Anies ketika diberhentikan oleh Presiden Jokowi, sebagai menteri, yang menolong, yang men-support, yang menjadikan Pak Anies, Gubernur DKI Jakarta, namanya Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Geringgera. Pak Anies menyerang, membabi buta Pak Prabowo, dalam debat pertama dan debat ketiga. Orang yang menolong beliau, apakah itu etis? Saya sekarang tanyakan kembali, silahkan publik menilai, kalau kita mau bicara santun-santunan, akan banyak hati yang tersangkiri hari ini. Profesor Mahfud MD banyak mengkritik Presiden Jokowi, terkaiti food estate gagal, hingga menyinggung soal hukum yang tajam ke atas, tapi tumpul ke bawah. Saya mau tanya Prof Mahfud itu, pembantu Presiden lho. Beliau adalah Menko Polhukam, bagian dari pemerintah tersebut. Apakah etis seorang pembantu Presiden, mengkritik pemerintah, di mana dia ada di bagian pemerintah tersebut, tanya Samara. Tak berhenti di situ, ia juga menyinggung jawab Resmuayemin Iskandar, yang merupakan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa PKB, yang juga bagian dari pemerintah saat ini, namun tetap memberikan kritikan. Apakah etis, Gus Muayemin mengkritik pemerintah saat ini, masih menjadi bagian dari pemerintah saat ini? Saya mau tanya lagi, Pak Tom Lebong. Ketika itu dia menjadi menterinya Pak Jokowi, sekarang menyerang Jokowi dengan soal contekan dan lainnya. Apakah itu etis? Ujar Samara kembali bertanya. Terakhir, Samara membahas soal Anies Baswedan dalam debat pertama dan ketiga, lantaran menyerang Prabowo secara membabi buta. Pak Anies ketika diberhentikan oleh Presiden Jokowi sebagai menteri, yang menolong, yang mensupport, yang menjadikan Pak Anies Gubernur DKI Jakarta, namanya Bapak Prabowo Supianto, Ketua Umum Partai Gerindra, ungkap Samara. Pak Anies menyerang lembabi buta Pak Prabowo dalam debat pertama dan ketiga, orang yang menolong beliau. Apakah itu etis? Saya sekarang tanyakan kembali, silakan publik menilai. Kalau kita mau bicara santun-santunan, akan ada banyak hati tersakiti bungkasnya kembali. Melihat ungkaan tersebut, sejumlah netizen mempertahankan konsen, konsis, Tainita Samara yang sebelumnya sempat menyatakan tidak akan mendukung Prabowo Supianto. Sebenarnya, Samara dipihak siapa sih Min? Soalnya aku lihat, fiti lain dia nggak dukung Pak Prabowo, kata Eja Katringwal mengomentari ungkaan tersebut. Dalam dunia politik, semua bisa berubah pikiran. Yang dulunya nggak mau milih 02, sekarang pilih 02, karena di belakangnya, orang yang dulu dia pilih, Ujar Ejjot. Samara tak konsisten, tulis akun TikTok Ejjot. Demokrasi itu tidak ada yang namanya etis, apalagi dalam berdebat untuk memenangkan demokrasi, itu hal yang wajar. Ujar Ejjot Irvansit.